Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil mutaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ilum wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peserta bahasa Al-Quran, pada saat ini masih berada pada pola sebelas. Jadi pola sebelas ini ciri khasnya hanyalah dua sama dua, tiga sama tiga, atau kata penunjuk begitu juga. Jadi yang menonjol adalah kata penunjuk isi misarat. Tapi kalau mengenai kata benda dua sama dua sudah dipelajari. Nah ini hampir-hampir sudah clear ya. Nah sekarang setelah punya ilmu sebelas bintang. Jadi sebelas. Jadi pola pertama teringat, kedua teringat. Jadi setelah punya ilmu sebelas bintang, atau pola sebelas kalimat, itu alat kita itu sebelas kalimat. Coba uraikan. Nah ini menguraikan ini. Kalimat-kalimat atau jumlah. Kalau bahasa Indonesia kalimat, kalau bahasa Arab jumlah. Di bawah ini dengan sistematika sebagai berikut. Jadi menguraikan pakai sistem. Caranya begini. Perhatikan ya. Pertama jelaskan bangunan atau bentuk kata. Bangunan bukan bangunan. Ya bangunan ya. Di sini jelaskan bangunan atau bentuk kata. Jadi bangunan atau bentuk kata. Misalnya kata bendakah, kata kerjakah, atau hurupkah. Itu dijelaskan dulu. Setelah dijelaskan itu baru masuk yang kedua. Kemudian kalau memang umpama kata benda, lalu fungsi. Fungsi atau jabatan dalam kalimat sebagai apa. Kalau misalnya bertemu. Atau apa yang diketahui tentang kata itu. Pokoknya apa yang dipelajari selama inilah. Jika kata kerja, apalagi yang akan dijelaskan. Pokoknya makin banyak bercerita yang bersangkut paut dengan pelajaran itu. Berarti membuka kecerdasannya. Setelah itu, jika huruf misalnya. Huruf apa dan apa saja yang perlu diurekan lagi. Baru kemudian diterjemahkan menurut perkata. Contoh. Jangan cemas ya. Dikasih contoh. Misalnya ini. Coba baca ini dulu. Al-ilmu fi sudurin nasi. Al-ilmu fi sudurin nasi. Lihat dulu. Jadi kita bercerita lagi. Al-ilmu sama dengan kata benda. Al-ilmu sama dengan kata benda. Buktinya atau tandanya dia kata benda, ada al. Jadi al yang melekat pada kata itu membuktikan bahwa itu pasti kata benda. Ada melekat al padanya atau alip lam. Kemudian diberi baris depan huruf akhir. Itu lagi. Baris depan. Diberi baris depan huruf akhir kata ilmu. Ini ilmu. Karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Jadi ilmu. Pokoknya mengungkapkan itu enggak pun seperti ini. Boleh saja pokoknya sampai tuntas. Sebagai pokok kalimat. Karena undang-undangnya setiap pokok kalimat. Begini lagi. Setiap pokok kalimat ada kabarnya. Atau sebutannya. Sebutannya adalah Fi sudurin nasa. Mulai dari sini. Fi sudurin nasa. Itu sebutan dari al-ilmu. Atau khabar dari al-ilmu. Jadi fi sudurin nasa. Durekan lagi. Fi adalah huruf jar. Fi adalah huruf jar. Kemudian sudurin dijarakan oleh fi. Tanda jarnya berbaris bawah huruf ra. Jadi suduri. Jadi karena fi suduri. Suduri ini kata benda. Buktinya sebagai kata benda. Ada huruf jar di depan. Jadi huruf jar tanda juga kata benda. Alip lam tanda juga. Kalau alip lam melekat pada kata. Kalau huruf jar di depannya. Kalau ada huruf jar pasti kata benda. Kata suduri. Sudur adalah. Durekan lagi. Bisa. Sudur ini kata benda. Kata sudur ini adalah bentuk jama. Jama taksir. Bentuk tunggalnya adalah sodru. Ini dia. Sodru. Bentuk duanya adalah sodrani. Kata benda. Dua. Dua. Ini arti sodru ini. Dada ini. Jadi kalau ini sodrani dua. Dua benda. Dua sadar. Sadar kan bahasa Arab itu sebenarnya. Sadar lah pak. Sadar lah bu. Jadi dada. Jadi dimasukkan ke hati. Sodrani. Kalau banyak dia sudur. Sudur. Tapi banyaknya banyak taksir. Kata sudur. Selain daripada sudur ini bentuk banyak. Dia mutaf. Berarti disandarkan ini. Diterangkan. Dada. Dada-dada. Kesadaran-kesadaran. Diterangkan oleh An-Nasi. An-Nasi sebagai menerangkannya. Itulah sebabnya kata An-Nasi berbaris bawah. Akhir katanya yaitu si. An-Nasi kata benda. Ada-al. Selain itu juga menerangkan mudafun ilaih. Jadi dia mudafun ilaih. Pada prinsipnya mampu menjelaskan apa yang ada hubungannya dengan kalimat itu. Kalau terjemahannya itu ilmu itu. Berarti menerjemahkan ilmu itu atau ilmu ini boleh pada atau di dalam. V. Sudur. Sudur itu artinya dalam dada-dada manusia. Jadi ini banyak ini. Kalau satu manusianya. Satu dada manusia. Berarti V. Sodrin. Nasi. Kalau yang dua ini misalnya dimasukinya V. Sodrain. Jadi kalau dia V. Sodraini. Kalau mau disandarkan ke Nasi. Hilangkan saja Nunnya. V. Sodrainas. V. Sodrainasi. Berarti Nunnya hilang sama. Abiru kemarin hilangkan. Ini agak unik sedikit. Kalau belajar yang dua ini. Kalau dia menjadi mudaf. Jadi kalau dilihat sini menerangkannya. Ilmu adalah kata benda. Bukti kata benda ada aliflam. Fungsinya sebagai pokok kalimat. Kalau pokok kalimat baris depan. Setiap pokok kalimat ada sebutan. Sebutan V. Sudurinnas. V. Sudurinnas dihuraikan lagi. V huruf jar. Suduri dijarkan oleh V. Suduri kata benda bentuk banyak taksir. Kalau mau round-round dulu itu yang tadi round-round bentuk satunya ini, bentuk duanya, bentuk tiga, bentuk banyak, kemudian berubah ini. Banyaklah cerita sehingga kaya dalam ahazanah berpikir. An-Nasi menerangkan dari suduri. Begitu kira-kira bisa enggak menunggu mereka menurut bahasa sendiri-sendiri. Kalau di bahasa Arab namanya ini meng-i'rab namanya. Itu yang meng-i'rab itu. Kalau dibuka channel YouTube meng-i'rab ke Arab, begitu semua orang semua. Dan nanti macam-macam itu lebih tinggi. Jadi kalau nanti apa gunanya ke Al-Quran? Jadi itu nanti disitulah kita bisa memperkaya pengertian. Jadi ibaratnya menggali-gali siapa yang alat penggalinya bagus, maka banyak yang ditemukan. Ada dulu jamaah, sudah meninggal dia. Itu dibilangnya, sama menggali semuanya, Pak Aji. Kalau tajaknya ketek, karuahnya. Kalau tajaknya rancak, dalam, tajam, maka janiahnya. Itulah kenangan kalau ini meninggal. Jadi itu kalau menggali-gali ini. Bisa nggak diulang lagi, coba ya. Al-ilmu kata benda. Jadi nanti uraikan menurut ini sistematikanya. Jelaskan bentuk kata, kemudian apa jabatan kata, kemudian baru, itu kan cepat-cepat saja, apa terjemah. Kan kemampuan mengingat vocabulary. Pada prinsipnya, kata dalam bahasa Arab itu hanya tiga kelompok. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak, huruf. Tapi bukan huruf hija'iyah atau huruf alfabet, tapi huruf yang punya makna. Sekarang inilah lembaran. LKS-nya mungkin anggapan sebagian teman-teman. Ini LKS-nya. Coba dibaca ini ya. Coba diuraikan lambat-lambat. Silahkan. Haza kitabun minallahi. Apa? Pulang lagi. Haza kitabun minallahi. Sudah bisa? Naam. Taib. Al-An. Coba uraikan. Ya Arab. Haza adalah kata penunjuk. Yang berfungsi sebagai Haza kitabun adalah pokok kalimat. Di mana ini adalah pola pertama dari pelajaran kita. Kemudian Haza ini berfungsi sebagai kata penunjuk. Jadi kalau yang pokok kalimat yang mana? Haza. Kenapa disebut tadi Haza kitabun? Haza kitabun minallahi. Haza ini terdiri dari pokok kalimat dan kabar. Haza yang menjadi pokok kalimat atau muftada adalah Haza. Haza ini adalah kata penunjuk. Nah bentuknya tidak akan berubah sampai kapanpun. Habis itu kitabun minallahi. Ini adalah kabarnya. Di dalam kabar ini ada pokok kalimat. Kitabun itu dia fungsinya dikabar ya Pak? Iya. Yang diterangkan Minnaullah oleh minallahi. Minnaullah ini ada min itu adalah huruf jar. Dan yang dijarakan adalah Allah. Sehingga sehingga baris Allah menjadi huruf terakhirnya menjadi baris bawah atau kasrah. Jadi minallahi. Kemudian kitabun ini adalah kata benda. Kenapa kata benda? Ada huruf depan. Barisnya baris depan. Kitabun. Kemudian artinya adalah ini adalah kitab dari Allah. Sudah bisa itu ya. Jadi Haza pokok kalimat sebutan adalah kitabun minallahi. Jadi kitabun minallahi tidak disandar ke min. Itu mah kebeti sendiri ya. Jadi kitabun khabar tapi sampai kebelakang minallahi adalah min huruf jar Allah yang dijarakan. Haza. Tapi kalau mau disebut lagi pola seperti ini, kalau sampai Haza kitabun saja, itu pola satu. Sebenarnya pola satu saja ini. Kalau minallah, kan langsung itu semua khabar. Tidak masuk kitabun. Itu di pola enam. Jadi ini nanti makanya pola-pola itu hilang sendiri. Karena kita sudah mengerti yang ada bertahan. Subject predicate. Subject predicate. Nanti akhirnya fi'il fa'il. Hanya yang dua itu saja. Subject predicate. Fi'il fa'il. Oke, na'am. Min Aceh. Hum zahibu. Zaha. Zahabu. Hum zahabu ilal madrasati. Nah, coba diberikan. Sistem bentuk apa. Bu bentuk kata ganti. Iya. Apa yang mau ditambah di situ? Mau digoreng, mau dirandang, mau direbus. Terserah. Apalagi, enggak ada tambahan pun enggak apa-apa. Lurus-lurus saja dulu. Saya lurus-lurus saja lah, Ustadz. Baik. Ustadz. Coba. Zahabu fi'il madi. Tapi di Hum. Tadi ada yang masih tinggal Hum. Kata ganti. Terus bagaimana? Tapi ada tiga tadi. Dua sekurang-kurangnya. Bentuknya sudah. Kemudian jabatannya. Jabatannya sebagai pokok kalimat. Kemudian sebutannya adalah Zahabu ilal madrasati. Cuma mau diuraikan lagi? Diuraikan lagi dari sebutan ini. Zahabu adalah fi'il madi. Di dalamnya tersembunyi fa'il. Fa'ilnya hum. Kemudian ilal madrasati. Ila itu uruf jar. Menjarkan madrasati. Terjemah lagi. Terjemah lagi. Hum. Mereka. Mereka. Zahabu apa Ustadz? Telah pergi. Mereka telah pergi merekanya itu. Ke madrasat. Ke sekolah. Jadi mereka laki-laki telah pergi. Mereka laki-laki ke sekolah. Ke sekolah. Nanti terasa itu kalau sudah melihat Al-Quran. Kenapa begini terjemahnya? Mula-mula memang begitu. Nanti kalau sudah pintar, terlalu pintar, nanti mengambil kesimpulan salah pula. Biasa itu orang-orang penerjemah terlalu pintar. Penerjemah akhirnya tinggal yang pokok. Silahkan lanjut yang dari Padang. Oh, sedang bertugas. Nggak ada fotonya. Silahkan nomor tiga. Silahkan. Dari Jakarta. Dal-nya itu enggak bersambung dengan kum ya? Kalau ber... Bisa enggak disambung huruf dal? Nggak lah. Kakinya tidak bisa disambung. Nggak bisa. Nah, coba. Soal dikirasi bila diku. Ini pola muftada kabar di mana muftada atau pokok kalimatnya adalah kuntum. Kabarnya adalah soal dikirasi. Nah, ada yang tinggal kalau begini. Tentu berbeda dengan yang dua ini. Apa... Ya, memang muftada kabar dia, tapi apa yang ada di situ lagi? Kita dulu, sedangkan kabarnya soal dikirasi nafi bila dikum. Kuntum itu adalah bentuk dari kana. Yang berasal merupakan bentuk dari jamak. Antum. Jamak dari anta. Jadi kalau ini kuntu, eh kuntah, kuntumah, kuntum. Kalau bentuk tunggalnya kuntah, kuntumah, bentuk dua, kuntum, bentuk penyak. Dan ini adalah bentuk laki-laki. Bentuk untuk laki-laki. Kemudian, kabarnya adalah soal dikirasi nafi bila dikum. Soal dikirasi nafi bila dikum. Soal dikirasi nafib adalah merujuk pada bentuk jamak untuk laki-laki. berasal dari kata dasar sodaka berarti dari sodaka, sadakani, sadikina mulai mentah menggoreng itu nah, bentar sodaka sodikun sodikun bentuk satunya sodikun, sadikani sadiku karena sadikuna karena dia dipengaruhi oleh penggunaan kana maka huruf waw diganti dengan huruf ya menjadi sodikina kemudian dia diterangkan oleh fi biladikum huruf ini adalah huruf jar dia menjarkan balada ya Pak? bi bilada biladi ya, di nya itu kan gara-gara ada fi makanya jadi huruf bawah itu asli itu bila bacaannya gitu ini bentuk itu perlu digoreng lagi dia apakah ini bentuk tunggal bentuk dua bentuk banyak bentuk banyak bentuk tunggal apa? balada balada baladun ya baladun baladani bilad biladi biladi ini adalah bentuk jama' taksir karena tidak beraturan irregular nah dia ini ada kung di belakangnya untuk menandakan kepunyaan ya, kepunyaan kung karena dia ikut pada bentuk jama' laki-laki ya Pak? ya, so Pak apa lagi? artinya terjemahnya adalah adalah mereka kamu sekalian adalah kamu sekalian adalah orang-orang yang benar ya kamu adalah orang-orang yang benar kamu sekalian dari di di eh di biladi ya Pak? negeri-negeri negeri negeri kamu sekalian kamu adalah golongan yang orang-orang yang benar dari negeri kamu sekalian ya ya di negeri-negeri kamu sekalian kok di negeri-negeri ada kok di negeri negeri kan cuma satu iya berarti kan masing-masing negeri nih kalau pi bilat mungkin lain-lain orangnya lain-lain negerinya itu maka jama' taksir dibuat tadi kalau misalnya dibuat pi baladikum ya itu ini tidak bilat ada gorengnya satu lagi nih gorengannya kalau dihilangkan kana bagaimana coba? kalau dihilangkan kana dia menjadi antum terus sodikuna fi biladikum itu gorengnya kalau orang masak kan ada masak kasih asam ada ini masam mulai cerdas melihat-lihat jadi waktu melihat ayat Al-Quran melihat tulisan Arab begitu pikiran kita mulai jalan kalau ini jadi pokok mana sebutan kalau ini fiil mana fa'il kalau ini huruf-huruf apa nanti makin konflik kalau ini keterangan keadaan kalau ini jadi objek kalau ini banyak jadi memahami ayat Al-Quran itu makanya tergantung sebenarnya itu makanya kadang-kadang perselisihan perselisihan jadinya perselisihan perselisihan tapi kalau kemarin kan sudah kita pelati kalau berselisi saudara tinggalkan tapi kita baik-baik aja kheles nomor tiga Al-An coba dari Aceh lagi ini nomor empat Mahnu fit dunya ka'annana abiruna fi sabili lin fi sabili nah kalau li saja as-sabil pakai liplam dia coba uraikan nahnu sebagai bentuknya dulu bangunannya ini bangunan mustada kabar ini nahnu bentuk katanya apa ini bendakah kerjakah hurufkah begitu dulu nahnu kata benda ya kata benda apa kata benda pengganti kata-ganti ya terus fungsinya lagi fungsinya sebagai subjek ya kalau ini pokok tentu ada sebutan mana sebutan sebutannya fit dunya ka'annana abiruna fi sabili nah itu semuanya jadi predikat ya diuraikan lagi masing-masing fit dunya fi huruf jar menjarkan sebenarnya dunia tapi hukum ininya tetap huruf baris atas dunia ya kemudian ada ka'annana ka'annana merupakan ka'annana ada ka'annana saudara dari ina resep hampir salah resep yang salah ka'annana saudara siapa saudara ina kan oh iya betul betul saya ustaz saya pikir saudara ka'annana ya silahkan ada ka'annana yang merupakan saudara dari ina yang berfungsi merubah kalau ina merubah muftada muftada menjadi baris di atas itu kalau benda ini kan karena damir yang model begitu lah dia bertukar karena damir tetap nah terus istinya sebagai namanya isim ka'annana isimnya namanya isim ka'annana ada nah ya khabarnya khabarnya abiru abiru nah ya fi huruf jar ya menjarkan sabilin iya sabilin ya enggak ada gorengnya lagi enggak ada masaknya masak apa dibuat lagi sudah habis itu bahan enggak ada bahan masak lagi saya Ustaz sudah coba terjemahkan tarajimi ila lokatil Indonesia mahnu kami atau kita kita di dunia di dunia ini seakan-akan kita melewati orang yang lewat orang yang lewat di jalan pada jalan pada jalan iya orang yang lewat di jalan ya enggak tanggung-tanggung jumlahnya orang yang lewat sekarang kalau Ustaz Jabr sudah lewat lewat dan sudah kita yang lain jadi itu makanya sebenarnya memang agak sulit paham ini setelah Ustaz kaji-kaji memang asal mati banyak orang ribut padahal dia sudah namanya lewat di jalan sebenarnya mati itu seperti yang kita baca dalam hadis itu kan hanya satu etapa pembatas jadi menuju kematian itu sebenarnya gembir orang tapi terbalik saya lihat memang masih sulit asal masalah mati takut orang bagaimana enggak tahu mungkin Ustaz begitu juga karena kita belum mengalami Ustaz bukan maksudnya kalau dikaji kan berarti dengan mati itulah maka kita mulai menjalani perjalanan menuju yang dicita-citakan itu nanti kalau gembira ditangkap polisi nanti maksudnya gembira asal menuju kematian itu gembira bukan cari-cari mati bukan kalau senang ini curiga tidak ada ada curiga-curiga jadi apa itu kita di dunia ini seakan-akan kita orang yang lewat pada jalan terus silahkan nomor lima al-mu'minani salihani ya al-mu'minani salihani silahkan al-mu'minani berfungsi sebagai muktada dia adalah kata benda karena memakai al jumlah orang yang dibicarakan kata jumlah orang yang bicarakan pada kata benda ini adalah dua orang apa tanda duanya al-mu'minani kalau apa tanda apa tanda duanya apa tanda mu'minani alif dan nun kalau bentuk satunya al-mu'minu al-mu'minani kalau jama al-mu'minu ini adalah al-mu'minuna kalau banyak al-mu'minuna ini adalah jenis kata benda muzakka kemudian khabarnya adalah solihani solihani ini disetarakan dengan bentuk mutadanya yaitu untuk dua orang kalau bentuk satunya adalah solihah kalau solihun untuk keduanya solihani bentuk ketiganya solihuna artinya adalah dua orang mu'min adalah dua orang yang soleh dua orang mu'min masih ada kurang itu yang laki-laki atau perempuan kan tadi udah muzakkar disampaikan menerjemahkannya maksudnya dua orang mu'min laki-laki adalah soleh keduanya keduanya oke dikoyolah mulai mengikrab ikrab gaya bahasa Indonesia ikrab mengurekan gaya bahasa teori M. Damanik Allahu Rabbuna silahkan silahkan orangnya Allahu Rabbuna ya na'am Allahu berfungsi sebagai jangan fungsi dulu bentuk kata bentuk kata bena ya fungsinya sebagai muftada ya kabarnya Rabbuna sudah selesai Ustaz tidak ada yang mau di di bumbu di kasih aksesoris lagi Rabbuna kata damir berfungsi sebagai berfungsi kepunyaan atau mudah apa terjemahnya Allah Rabb kami Rabbuna Allah adalah Allah adalah Rabb kami atau Tuhan kami Rabb kami ya Allah adalah Tuhan kami oke terus jangan nur kalau yang nur itu empat huruf pil madinya ini roja'ah masih tiga huruf nar ya nah nur narji'u ila dila dina nah nah nur adalah mukha kalimat ya sebagai kata ganti bentuknya kata ganti bentuknya kata ganti jabatannya jabatannya sebagai kata pokok tadi pokok kalimat nah iya boleh terbalik terbalik tapi jelas jelas terus kalau ini pokok kalimat ditagih lagi mana sebutan nah begitu jadi kita yang menjawab kita yang bertanya sebutannya adalah narji'u ila biladina biladina nah nah narji'u narji'u ini adalah jenis kata kerja ya kata kerja itu apa bahasa Arabnya isim eh fa'il fa'il tidak fi'il ah ya fi'il masih minta diuraikan fi'il apa lagi fi'ilnya adalah fi'il fi'il madil eh fi'il mudari tentu kalau enggak madi kemudari terus apa lagi dia terus pada posisi ke-14 narji'u nahnu' fa'ilnya gitu fa'ilnya nahnu' tersembunyi nahnu' tersembunyi nahnu' terus ila adalah huruf jar yang dijarakan adalah biladina biladina ini terdiri dari dua biladi ditambah dengan nah 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 nahnu' ya nah 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 ini berfungsi menerangkat dari biladi jadi artinya adalah kami telah kenapa telah kami meng irji'in narji'in narji'u itu artinya kembali kami kepada negeri-negeri kami iya negeri-negeri kami rupanya yang kita tunggu-tunggu yang dipadang sudah hadir entah bisa ini tangga ya rasulullah rasulullah ah ya dari aceh dulu tunggu dulu dari aceh dulu dari aceh dulu habis nanti yang terakhir dua yang dua ini diserahkan ke orang padang rasul rasulullah olafi madinati madinatin rasul halo rasul rasulullah olafi madinati ya naam kurangkan rasulu sebagai eh merupakan kata benda jabatannya sebagai muftada hmm kabarnya adalah Allah Allah hi oh mulai kaca utuh mulai kaca utuh kalau gitu eh rasulullah hi rasulullah hi sebagai muftada nah kabarnya kabarnya adalah kola fi madinati hmm kalau menguraikan lagi rasulullah bagaimana rasulullah eh terdiri dua kata benda terdiri dari dua kata benda menerangkan dan diterangkan mudafun ilai ya yang mana mudafun ilai allahi menerangkan rasul rasuluh iya jadi kalau rasuluh mudaf namanya mudaf ya allahi mudafun ilai yang mudafun ilai wajib berbaris di bawah ah ya yang rasuluh ini sebenarnya tergantung berkebetulan saat ini dia menjadi pokok kalimat ya kalau pokok kalimat barisnya mesti barisnya di depan ah itu itu jadi pokok kalimat dua kata terus sebutan mana sebutannya kola fi madinati nah bagaimana pula uriannya kola merupakan fiil 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 apa fiil madi failnya tersembunyi hua 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 ini dibalikkan kemana rasulullahi ya fi huruf jar menjarkan madinatid ya nah terjemahkan ya rasul rasul Allah ya telah berkata dianya rasul Allah di kota di kota madinah iya nama sekarang coba kita persilahkan kepada rekan kita yang bermukim di padang ya silahkan baca dulu menguraikan jabatan-jabatan pokok kata alkis alkis ah ya terus alkis alkis ah ya al alkis ah belum lagi yang tai itu kemana barisnya alkis kenapa ti ya kalau jadi pokok kalimat apa alkis 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 satu gitu oh alkis ini kan alkis satu terus minalkitab ah mana minalkitab minalku ini bentuk banyak minalkutabi minalku iya nah coba uraikan caranya pertama dulu alkis satu bentuk apa bentuk apa kata benda kata benda itu bagian pokok kalimat kalau pokok kalimat apa baris akhirnya baris kurup baris depan kalau ini pokok kalimat mana sebutan iya di belakangnya apa itu minalkutabi minalkutabi itu apa namanya min nah berjar kalau kutubi yang 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 dijar kan kutubi bentuk kata benda satu dua atau banyak mana dua kutubi jamak ya jamak jamak taksir jamak zakilaki jamak perempuan coba yang dari pada dari bandar aceh kutub itu bentuk jamak jamak taksir apa tunggal dan duanya tunggalnya kitabun kitabani kutub ah ya kutub nampaknya ini karena sering bolos ya jadi payah untuk menyesuaikan coba terakhir masih dikasih PR sekali lagi nomor sepuluh silahkan apa bacanya ulaika ashabun ashabun jamak jamak coba jamak ah ya jamak kenapa jamak jamak di bahasa ya mengenangkan ashabu mana pokok kalimat ulaika ulaika itu apa namanya ya kemarin pertemuan ke-11 silahkan yang dari Jakarta ulaika bentuk apa itu ulaika itu bentuk jamak dari zalika ya apa namanya ini kata penunjuk iya kata penunjuk ya fungsinya sebagai pokok kalimat sebutan adalah ashab ashab ini bentuk oh kata benda juga bentuk satu dua atau banyak coba banyak banyak apa banyak taksir banyak laki-laki banyak perempuan taksir ya taksir kalau banyak satunya apa sahabun sahibun ya sahibun ya sahibun kalau dua sahibun ya kalau banyak as ashab ya jadi apa terjemah terjemah ulaika mereka 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 orang itulah ashabul jannah ashab penduduk penghuni atau penduduk sur surba ya ada di Al-Quran lagi namanya ashabul kahfi itu bagus ya ya gua tapi yang gak bagus dalam surah yasin ashabul karyah itu ashabul tokiah itu negeri tokiah ilal-liqam as-salamah nadu'u ila Allah Allahumma fakirna kiddin wa'alina hikmah wa'at-ta'wil subhanakul Allahumma wa bihamdika ashadu alaikum astagfiruka wa atubu ilaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum